Hai teman-teman, nama aku Nova, aku bersyukur, lagi tekerja sudah setasik malaya, hari ini Nova mau bercerita tentang Randy sakit perut, sambil dengarkan Hari ini Randy merasa tidak enak banget, aduh perut kesan sekali, kenapa ya? Kak Siska yang sentang menggambarkan ke Trendy langsung berjiri, tunggu, Kak Siska sambil dengarkan kemarinnya, kemudian Kak Siska kembali dengan setoskop mainannya, wah Kak Siska seperti dokter, Kak Siska memeliksa dada dan perut Trendy, adik tadi main di mana? Tadi main di rumah, Kak Siska terus adik jemput kakak di sekolong sama ibu, adik tadi jajan, jajan apa? Tadi adik jajan es sirop, tulali, dan kue cupit, adik tadi cuci tangan tidak, tidak boleh lupa, ayah Randy sakit perut Ayah langsung ngambil di rendi, sambil tanya kepada ibu, ibu apakah jajan yang di sekolah itu aman? Aman, karena sering bisa secara duntin, kenapa cuma aku yang sakit perut? Kata rendi, kenapa kakak tidak? Karena kakak punya daya tahan tubuh yang kuat, kakak suka lara, kakak suka makan sel dan buah, dan bagi cuci tangan tak pakai sabun, sabun ini caranya cuci tangan Pertama, pasahi tangan dengan air, lalu beri sabun, gosok lapak tangan Kedua, gosok penghutan kiri dan tangan kanan Ketiga, gosok ujung gosok lapak dan seluah jari Keempat, ujung tangan dikuncikan Kelima, ibu jari kiri dan kanan gosok memutar Keenam, ujung jari gosok bergantian Begitu caranya cuci tangan Nah, sekarang kakak tahu, ah dik sakit perut karena kita cuci tangan belum makan Mulai hari ini, adik, adik, adik sudah mencuci tangan tak kisah Bunya, gajib olahraga, gajib makan sel dan buah, supaya sehat Begitu ceritanya, terima kasih Sampai jumpa